Intro Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali menggelar temu wirasa meraih sukses di tahun 2019 bersama pengurus LPD Sebali di Hotel Puri dalam Sanur Denpasar. Temu wirasa menghadirkan motivator Dewa Madaekris Namuku. Acara temu wirasa ini sekaligus menyambut tahun baru 2019 dan memberikan motivasi kepada LPD Sebali untuk terus meningkatkan kinerja serta menjadi agen pembangunan perekonomian di desa adat. Diharapkan semangat pengurus LPD meningkat sehingga kinerja LPD juga meningkat khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM pengurus LPD di tengah ketatnya persaingan serta dinamika perkembangan IT yang sangat pesat di industri jasa keuangan. BKS LPD mendorong LPD seluruh Bali melakukan transformasi digital misalnya mencakup aspek pengelolaan LPD, pelayanan nasabah dan proses bisnis LPD. BKS LPD Provinsi Bali telah menggandeng salah satu perusahaan penyedia software developer dan penyedia layanan IT yakni PT UC untuk membantu LPD di Bali melakukan transformasi digital. Selama tahun 2018 lalu kinerja LPD tumbuh positif. Hingga Desember 2018 aset LPD sudah tercatat Rp22 triliun dari total Rp1.433 LPD sebali. BKS LPD bekerjasama dengan LPD mendorong peningkatan SDM pengurus LPD melalui sertifikasi. Saat ini sertifikasi masih difokuskan bagi ketua LPD dan sudah masuk gelombang ke-10. Kedepan akan dilakukan secara bertahap bagi sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya. LPD mendorong lahirnya wira usaha muda di pedesaan dengan memberikan kredit permodalan dengan pelayanan cepat, syarat mudah, dan bunga ringan. Memberikan motivasi kepada LPD bagaimana untuk merubah diri dalam arti untuk meningkatkan SDM kita mulai dari pemimpinnya dulu, kepalanya dulu sehingga nanti bisa kita tularkan ke karyawan baik ke pengawas juga. Ini dalam konteks untuk katakanlah meraih sukses untuk di tahun 2019 ini. Dalam temui rasa ini disepakati bersama nama LPD tetap LPD menetapkan tupoksi BKS LPD Bali dan LP LPD Bali serta perda desadat dan LPD dipisahkan tidak digabungkan karena telah memiliki tata kelola masing-masing. Pernyataan sikap dari teman-teman ada 3 poin ya yang pertama LPD tetap lembaga perkreditan desa yang kedua menetapkan tugas fungsi pokok LP LPD dan BKS itu tidak diganti dengan lembaga lain dalam tanah petik ada oritas dan sebagainya. Ini memang sudah terbukti peran dari LPD dan BKS selaku organisasi yang memang tertuang di perda 3 2017. Yang ketiga tentu perda desa adat dan perda LPD itu dipisahkan. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Seda Provinsi Bali, Inengah Labu, mendorong LPD melakukan inovasi dalam berbagai hal untuk menguatkan peran LPD dalam membangun perekonomian dari desa adat. Kalau tidak ada inovasi yang bagus gitu misalnya, dia akan tetap perkembangannya seperti itu. Saya berharap ya seperti apa yang kami sampaikan tadi, di sana ada banyak pemuda penganggut. Kenapa nggak sisihkan modal itu untuk melatih mereka? Temu Mirase menghadirkan pembicara dan motivator Dewamade Kris Namuku dengan membawakan materi leading change.